Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Bersa uji materi tentang batas usia Capres-Cawapres telah dimulai di Mahkamah Konstitusi. Banyak pihak yang menilai uji materi ini bertalian dengan isu santernya Gibran Raka Buming Raka yang disiapkan maju sebagai Cawapres. Lalu apakah sebetulnya uji utak-atik batas minimal usia Capres-Cawapres demi Gibran dapat berkontestasi pada pil pres mendatang? Bagaimana konstitusi tengah menggelar sidang uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres dan Cawapres yang membatasi usia minimal 40 tahun yang digugat oleh Partai Solidaritas Indonesia PSI. Uji materi ini pun bertalian dengan isu santernya Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka yang disiapkan untuk maju sebagai Cawapres. Pasal ya, usia Gibran saat ini baru 36 tahun dan tak memenuhi syarat sesuai aturan Undang-Undang. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menilai gugatan uji materi PSI harus dilawan. Menurutnya gugatan itu sangat salah secara konstitusi. Denny menilai PSI bukan memperjuangkan hukum atau hak anak muda, melainkan memiliki intrik politik agar Gibran bisa bertanding di Pilpres. Soal umur itu bukan persoalan konstitusionalitas. Itu adalah open legal policy. Itu adalah kewenangan daripada parlemen untuk membuatnya dalam Undang-Undang. Bukan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi melalui proses adjudikasi lembaga peradilan. Kita harus melihat permohonan ini bukan hanya dari kacamata teks hukum saja, tapi konteks bagaimana konstitusi harus dijaga agar tidak justru melanggengkan kekuasaan. Apa yang disampaikan Denny sudah menjadi diskursus jika Gibran akan menjadi cawapres mendamping Prabowo Subianto. Gibran sebelumnya membantah akan wacana tersebut, namun belum menyampaikan penolakan jika diminta untuk maju pada Pilpres mendatang. Nama Gibran Raka Buming Raka secara elektrisis. Stabilitas memang diperhitungkan. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia LSI, Gibran berada di urutan ke-6, unggul dari para ketua-ketua umum parpol, mulai dari Erlangga Hartarto hingga Muhaimin Iskandar.